Halo sahabat net Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan skanet channel dengan sajian video dan info menarik tentunya Bagaimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat ya di tengah pandemik seperti saat ini kali ini sekret akan mengulik arti khusus tentang burung yang masuk ke dalam rumah menurut budaya Jawa dalam budaya Jawa mitos begitu melekat walaupun zaman sudah modern seperti saat ini namun kenyataannya mitos masih mewarnai bahkan masih dipercaya oleh sebagian orang sebagai catatan video ini dibuat bukan untuk mengajak mempercayainya tapi untuk wawasan budaya dan bentuk uri-uri dalam melestarikan warisan budaya leluhur saja salah satu mitos dalam budaya Jawa yang cukup banyak diperdepatkan adalah pertanda masuknya burung ke dalam rumah dalam masyarakat Jawa pertanda masuknya burung ke dalam rumah konon memiliki arti khusus berupa kabar baik akan tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya kabar baik dan petua dari orangtua terdahulu jangan anggap sepele jika ada burung masuk ke dalam rumah nah jika suatu saat rumah Anda dimasuki burung secara tidak terduga coba uraikan artinya yang dibawanya untuk itu simak pula saya dalam video berikut ini burung masuk rumah dalam ribun Jawa merupakan pertanda jika ada burung yang memasuki rumah konon kedatangan burung tersebut karena adanya pesan yang dibawanya untuk pemilik rumah dalam waktu mendatang ada pun pertanda yang dibawa burung tersebut tergantung dari jenis burungnya berikut arti burung masuk rumah berdasarkan jenisnya yang pertama burung gereja burung yang sering di atap rumah bahkan sering masuk ke dalam rumah adalah burung gereja dalam primbon Jawa dijelaskan bahwa jika yang masuk ke dalam rumah adalah burung gereja primbon Jawa memiliki arti akan ada tamu dengan membawa kabar baik dalam waktu dekat ini yang kedua burung perenjat atau pipit salah satu mitos yang populer adalah burung perenjat atau pipit para pecinta burung bahkan ada yang menamai burung ini dengan sebutan perenjat tamu tidak hanya ocehannya saja yang konon memiliki pertanda jika sampai burung ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah anda akan ada tamu segera berkunjung ke rumah anda dalam waktu dekat yang ketiga burung perkutut selanjutnya burung perkutut yang konon istimewa di mata budayawan Jawa nah apabila burung satu ini memasuki rumah anda akan ada dua kabar yang diterima jika yang masuk katurangan baik maka yang diterima juga kabar baik akan tetapi jika yang masuk adalah katurangan tidak baik maka akan diterima juga tidak baik tapi yang jelas dalam waktu dekat akan ada tamu mengunjungi rumah anda tamu tersebut bukan tamu biasa seperti tokoh dan orang terkenal yang memiliki sosial lebih tinggi yang keempat burung merpati burung merpati sering dihubungkan dengan soal percintaan jika suatu saat rumah anda dimasuki burung merpati secara tiba-tiba kabar gembira buat anda akan ada perkara perjodohan dari salah satu penghuni rumah selain itu merpati masuk rumah memiliki arti akan ada undangan pernikahan dari sanak saudara dalam waktu dekat yang kelima burung gagak bila kita melihat burung gagak tentu yang terlintas adalah peliharaan nenek sihir yang mengerikan memang gagak sangat identik dengan black magic atau ilmu hitam dan konon gagak merupakan salah satu hewan yang memiliki energi negatif menurut pribun jawa jika burung gagak bertengger di atap rumah atau bahkan sampai memasuki rumah anda menandakan akan ada kabar kurang yang menyenangkan kabar tersebut konon dalam waktu dekat akan ada yang meninggal sakit atau musibah menimpa salah satu penghuni rumah yang keenam burung hantu selanjutnya adalah burung hantu yang konon juga memiliki energi negatif burung hantu memiliki indera penciuman pendengaran dengan penglihatan yang luar biasa yang tidak dimiliki burung-burung lainnya nalurinya yang tajam akan dapat menyingkap sinyal dan bertanda buruk di sekitar bahkan rumah anda orang tua dulu akan segera mengusirnya agar bertanda buruk itu tidak menjadi kenyataan percaya atau tidak mitos cara mengusir burung hantu yaitu dengan membakar rambut agar bau tercium burung tersebut hingga burung tersebut kabur meninggalkan rumah kita yang ketujuh burung walet burung yang dekat dengan rumah bahkan terkadang bersarang dalam rumah bila suatu ketika ada burung walet memasuki rumah anda kabar gembira buat anda ada rezeki tak terduga yang lumayan besar mendekati anda dan pemilik rumah tentunya rezeki tersebut datang melalui perantara dan arah yang tak disangka-sangka dan yang terakhir berikutnya adalah burung seriti burung seriti sepintas kilas nampak seperti burung walet bagi orang awam tentunya sulit membedakan ya ketahui lah walaupun mirip tapi dalam tribun jawa memiliki arti yang berbeda konon burung seriti yang masuk ke dalam rumah memiliki pertanda kurang baik akan ada tipu daya yang mengecewakan yang datangnya konon dari orang terdekat seperti keluarga teman dan tetangga sendiri nah demikian arti burung yang memasuki rumah anda sekali lagi video ini diunggah untuk wawasan budaya saja bukan untuk mengajak atau mempercayai bahkan sampai menggurui kebaikan tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahe saya Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai nantikan video-video menarik lainnya tentunya hanya di skanek Terima kasih telah menonton video ini